Intro Hey guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau bikin vlog Like a daily vlog Jadi hari ini aku bakal ke sekolah Dan udah lama buat ke sekolah Dan sekalian ngevlog aja ya guys Soalnya aku belum pernah ngevlog ke sekolah Jadi aku mau ke sekolah dalam rangka Mau graduation photoshoot Jadi kita mau foto sekeluarga sama lupa Hari ini tanggal 13 April 2021 So ya aku mau siap-siap Aku ini udah jam 8 lewat gitu Sekarang udah jam 8.12 Dan kita tuh ambil time slot Untuk foto, jadi dibagi time slot gitu Soalnya kan lagi corona Baru gak terlalu banyak orang Aku ambil jam 8 sampai jam 10 Jadi aku mau siap-siap dulu Supaya gak telat So ya Oke guys, jadi aku udah beres mandi Dan aku udah pake baju untuk fotonya Kita diseruhnya tuh formal Formal bebas gitu Dan ini bajunya dari H&M So ya Sekarang aku mau makeup dulu Soalnya kan photoshoot Jadi harus makeup Dan yaudah Aku mau makeup dulu Dan kasih kalian Like mini tutorial gitu Oke, pertama-tama Kita pake sanitizer dulu Jadi supaya steril Karena kalo megang muka Itu harus bersih dulu tangannya Terus abis itu Aku pake sunscreen Ini dari Emina Aku pake sunscreen Karena ini kita aktivitasnya siang Sunscreen ini bertujuan Untuk mengundungi Guit kita dari paparan Pertama matahari Dipakein aja ke seluruh muka Sama leher Lanjut ke makeupnya Disini aku pake primer Dari Maybelline yang baby skin Yang pore eraser Ini tuh berfungsi untuk Jadi dasar dari makeup kita Dan juga untuk ngecelin Pory-pory Dan membuat makeup itu Jadi lebih tangan Aku pakein di daerah yang cukup Tambang berniak aja guys Dan juga yang Pory-pory agak besar Lanjut disini aku pake Concealer dari Maybelline Fit Me Yang shade 35 Deep Disini aku pakein di daerah Yang ada bekas derawatnya aja Aku pakenya sebelum foundation Karena ini warnanya Agak-agak lebih gelap Dari warna kulit aku Jadi Kayaknya sebelum foundation Supaya warnanya Sama rata lagi Kayak kulit Pas dapake foundation Sambil nunggu Concealernya agak kering dikit Disini aku mau gambar Alis aku Pakai Pencil alis Dari L'Oreal Yang warna dark brown Aku mau gambarnya Natural aja Supaya gak terlalu tebel Pertama-tama Aku sisir dulu Supaya alisnya rafi Terus tinggal aku gambar aja Kayak cuma ngisi doang Gitu loh guys Abis itu aku sisir lagi Pake spoolingnya Supaya rapi Dan keblend dengan rata Terus disini aku pake Lip balm dari Vaseline Yang lip terapi Supaya bibir aku Ntar gak kering Pas pake lipstick Oke sekarang aku blend Concealernya Yang tadi aku udah pake Sampai rata Terus sekarang aku pake Foundation dari L'Oreal Yang ini Ruto Matte Ini yang shade 106 Sunbeige Dan sekarang aku pake aja Keseluruh wajahku Pake foundation brush Next aku pake concealer Yang satu tinggal lebih cerai Dari wajah aku Untuk ngehighlight Ini dari Maybelline H3 One Yang shade medium Kalo gak salah Dan aku pakein aja Di daerah-daerah Tentu Seperti yang aku Kasih di video Terus di blend aja Sampai rata Lanjut ke bagian yang Aku paling suka Yaitu bagian mata Disini aku pake Eyeshadow palette Dari Tarte Yang Flirt Disini aku pake Warna playful Untuk bagian crease aku Terus di blend aja Keseluruh crease Terus aku ambil Shades naga Untuk bagian outer Korna mata aku Dan di blend aja Sampai rata Gak usah khawatir Berantakan ya guys Karena bisa di blend So far hasilnya Kayak gini guys Next aku bakal pake Eyeshadow Dari Wardah Eye Expert Nude Colors Yang shade classic Aku pakein warna Gold shimmer ini Ke bagian dalam Mata aku Sekarang aku pake Eyeliner dari Maybelline Yang lain tattoo Shade black Kita pake eyeliner Tipis-tipis aja Ke bagian mata aku Kayak gini guys Hasilnya Terus aku pake Eyelice color Dari Tamiya ini Untuk ngejipit Bulan mata aku Set terakhir Untuk bagian mata aku Mau pake mascara Dari Maybelline Yang last Sensational Shade black Ke bulan mata aku Terus sekarang Aku mau set Nuka aku Pake bedak Dari Marks Ini bagus banget Dari kecil aku Udah pake ini Terus aku mau pake blush Dari contour palette Nya Tarte Yang Henton Shrekender Yang shadenya Summer House Dan aku pakein Kepipi aku Hampir selesai Disini aku pake Lipstick dari Purbasari Highmate Lip Cream Yang shade 9 Ixia Terakhir untuk Nge-set semua Makeup aku Aku pake setting spray Dari Pixi Protectingness Keseluruh wajahku Dan selesai Udah makeupnya Sekarang Kita udah beres Mau ke Sekolah langsung Aku harus pake keceh mata Sekarang Aku gak punya soft lens Dan aku takut pake soft lens Jadi ya Kita otayah kesana Jadi ini Sekolah itu guys Ya ketutupan pohon Jadi ini jalan yang selalu Selama 2 Ya mungkin gak Sampe 2 setengah tahun ya Kalau sekolah ya Gara-gara corona Cuman Ya Satu tahun ada kali ya Aku lewat ini jalan Kita menuju sekolah That is my school Itu dia guys Nah itu sekolah aku guys Kita mau masuk ke dalam Aduh Ketentok lagi HP gue Ya Sekolah makan Sekolah aku tercinta Asik Sekolah aku tercinta Markir dulu aja Oke sekarang kita nyampe sekolah Dan kita mau turun Aku mau ngambil graduation rope dulu Kayak apa Toga Toganya di rumah yang besar Ma ini mata jauh Kamu gini 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 Kamu bilang sama aku Ini papa Ayo kita masuk Eh gak kelihatan Oh iya pakai Halo guys Kira gak dibicara Halo Halo itu apa Halo 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 Sisir Halo guys Pake sisir papa Udah 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 Ada lu Gue Senang loh Kan mau lulus Eh biasanya disampai Begininya Eh Biasanya disampai begininya Sampai lagi Sampai lagi Relay Belum Belum Sedikit ya kesini Nah iya Sudah Saya lagi Boleh Boleh Oh Dilepas Senang loh Ayo Boleh Ah Ken Gary Om TingAct Terimakas Terimakas Hal Murah In Murah Oke guys, jadi at this point aku tuh lupa Jadi tadi tuh aku udah mindain beberapa file ke laptop Dan aku hapusin karena aku yakin semuanya udah masuk ke laptop Ternyata ada dua klip yang belum aku masukin ke laptop Dan aku udah hapus Jadi sebenernya setelah foto yang ini Aku ada foto klip, dua klip lagi Satu klip foto lanjutan pas yang bertiga Dan satu lagi yang foto additional yang harus bayar Tapi aku gak, aku udah, itu udah direkam Aku minta tolong staffnya sama ibu guru aku Dan file aku hapus Aku hapusin banget guys, I'm so sorry So ya, I'm so sad Aku tuh ngapus karena memori aku udah penuh Dan aku masih lanjut ngevlog selanjutnya itu guys Karena abis graduation photoshoot kan ada acara Ya ada lainnya, kalian nonton sampai akhir Sedih banget Itu videonya padahal berharga banget buat aku Yaudah ya guys, kita lanjutin aja videonya Ini udah, udah jam 1.38 guys Aku udah tadi kerjaan itu udah jam 12-an Dan belum berhasil Ya guys, singkat cerita Aku kerjaan itu sampai jam 4-an Terus aku barusan lanjut lagi Bangun jam 7.30 Lanjut lagi sampai jam 8 Dan gak berhasil guys Sedih banget Aku harus berhati-hati lagi Kalau ngapus-ngapus gitu Bikin sedih ampun Sudah beres fotonya Apa yang ngomong sama guru? Bukan Gimana? Iya kak, mau dipilih Oke ini dibalikin kak nanti Jangan Oke ini dibalikin Cuma membuat foto doang Oke kita mau foto bentar kakak papa Sekarang aku mau balikin graduation rope-nya Atau toga-nya Balikinnya ke sini Ibu Balikin dulu guys Ibu Oke I'll just put it here ya guys Soalnya ibunya gak ada Tadi kata ibu suruh tarasin aja So, aku taruh Ini guys tadi tempatnya Aku gak sempat nge-video-in karena tadi buru-buru Hai Udah beres Terus balikin graduation rope-nya Sekarang kita mau Papa mau ke tantor ya? Sarapan kita sarapan Kita mau sarapan 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 Kamu cukup Tadi pegang apa itu lah Aku diketawain Wah Oke Megang bayi kan buat Megang yang itunya Itu tabung apa-apa Apanya itu Eh biasa aja sampai begininya Wah Orang-orangnya gini ya Ya Papai pun bisa Ini gak Tabung pun di Aku bukan Indonesia's next top model guys Jadi gak bisa guys Kayak anak Bye Aku Menayangi Dia Seperti anakku sendiri Apaan sih Gak lupa Oh my school Tanggal 7 kita bakal kaksin lagi guys Pertama ini aku bakal nge-vlog So stay tune ya Kita mau itu kayak end of year celebration gitu Jadi bukan graduation Karena hasilnya belum keluar Tapi Kita kayak ada perayaan nakitan gitu loh guys Anak kelas 12 ngumpul Terus kayak ada acara Agak formal gitu So sekarang Kita udah beres dari graduation Photoshootnya Sekarang kita mau pergi ke Sarapan Abis itu Papa mau kerja Tapi aku sama mama masih kayak Ada acara gitu So yeah Oke Sekarang kita lagi di kapsi Untuk present sarapan Oke guys Sekarang Aku biasanya personrizer Tapi sekarang mereka udah ganti Isinya bukan keju lagi Untung aja lah Jadi asam manis Kenapa? Kayak poinnya enakan yang keju Dupada asam anis Asam anis gak enak Gak telah rayawan Ya Mungkin kapsi harus membalikkan lagi ke keju Karena itu lebih enak bagi gue Karena biasanya kalo gue Setiap breakfast lalu riser Karena keju Tapi sekarang gak asam manis Jadi gue gak pesen Jadi sekarang gue cuma pasen chicken porridge doang Betulan banget pas tinggal dua Papa udah berangkat ke kantor Tadi dijemput sama supir kantor Sekarang kita mau makan Chicken porridge Kita makan dulu Oke guys Sekarang kita tuh mau pergi ke rumah Pulang ke rumah Mau ambil Kira Karena Kira mau diperiksa dokter Dia menunjukkan tanda-tanda anjing hamil Jadi kita gak tau guys Karena Waktu aku Waktu anjing aku hamil Yang bebeh pertama Mana baby Tapi kita panggilnya bebeh Waktu hamil Itu kita gak tau Terus tiba-tiba udah ngelahirin aja gitu loh Kayak Nah kita lihat Oh ya hamil-hamil Tapi kita gak mau ke dokter Karena kita gak terlalu apa gitu loh Tapi sekarang karena aku udah gede Jadi aku udah kayak tau gitu Apalagi Kira itu anjing aku Jadi kayak Tau lebih jelas gitu loh ke dokter Apakah dia bener-bener hamil atau enggak Jadi yaudah Sampai ketemu di rumah Tadah Tadah Ciko Tadah Ciko Tadah Ciko Udah sama kita guys dari mobil Dia panik Kalian bisa lihat dia Dia nginjek-nginjek aku Sekarang kita mau bawa dia ke klinik Yang biasa kita datungin Dia dari kecil kesana terus So langsung aja kita ke dokter hewannya Itu klinik hewan cimang bu Bogor guys Obat cacing dulu bu Obat cacing ya Kan udah dibeli Belum disana Masih belum dikasih obat cacing ya Kita kasih vitamin Kita kasih vitamin Tadi nggak baca cingkir Ini mau dia Masuk Ini enak nih Ini obat Sabar kira Sebentar Tak ada Udah vallahi Gak apa-apa Gak apa-apa Tenang Kira Apakah kamu hamil Ini purut yang besar Dari sini gak kelihatan guys Tapi kayak dunia itu agak gede gitu Jadi kita lagi berhenti sebentar Untuk beli makanan mereka soleh Di rumah udah habis Karena sejalan gitu loh Sama rumah sakit Kenapa matanya gitu Lihat ya Bulunya tuh gugur banyak banget Sudah tau kenapa tuh Gugur banyak banget Oke Kita udah sampe di klinisnya Lagi staftar Dia panik Lihatnya ekornya turun Halo mama Hamil gak sama Hamil tidak Hamil tidak kira Hamil Jadi dia tuh gak takut sama kucing Ada kucing Tapi dia gak yang heboh gitu Jadi dia anaknya anjing yang baik Bukan yang suka ngejar kucing gitu loh Dia friendly Dia sangat friendly Jadi guys Tiba-tiba kira naik di pangkuan gue Padahal tadi dia sebelah gue Sekarang dia maju Duduk di atas gue Kenapa sih kir Antriannya agak lama nih guys Soalnya gak tau deh Oh dia shaking Kenapa kamu shaking Kenapa kamu yang merasakan Oh dia tidak Kira kira Kenapa kamu venis Kenapa kamu ulang Kenapa kamuwait Kenapa kamu ş11 Kenapa dia tuh Kenapa dia lho Mengapa Kira kira-kira 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 normal, ya buji Tuhan kira takut-takut kira takut-takut fun pack guys mama gak terlalu suka anjing tapi kalau sama kira gini kira baik dia takut ke muteran dari tadi dia ke muteran gitu kak ya dicukur dulu guys sekarang mau USG kata bukan manusia aja di USG anjing juga USG tenang ya kira cukur sedikit ya kira ini anjing pinter kira subur ya subur oh ini perdana ibu dia oh perdana biasanya sih gitu sih kalau misalnya udah puber udah mulai genit ya genit ya kira genit ini segang ya giding-giding-giding-giding gedeng-gedeng-gedeng-gedeng giding-giding-giding kira-kira-kira kira-kira kira-kira sudah jadi mau calon mama kira-kira 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 sekarang mau ke gimana ya ini siang dong anjing jantamnya besar apa kecil? lebih besar dia 10 tahun ini 1 tahun jantamnya lahirnya susah kan kira-kira kasih sedikit ya supaya kamu gak gigit lah si Ciko ihhhhh aduh-aduh ihhhhh kira-kira dapat apa kira-kira good girl sayang good girl sayang kira-kira kira-kira listen to me calm down sayang kira-kira calm sayang dikasih gel sayang dingin ya calm down sayang iya pinter kira dingin ya berapa jumlah anak kayak kayak ada gak yodok? pulang-pungunya keliatan ada gak yodok? ada ini anaknya ada anaknya mom kepalanya mana kepalanya tuh? dia belum gerakin ke sini gak apa-apa kira sayang calm down little girl hamil kira ih banyak mam ih Tuhan ih itu yang kepalanya tapi gak tau ada berapa gak kok dari mama jantungnya ini yang satu anaknya kuat ya dok kalau memang untuk jumlah gak susah ya yang saya lihat sih ada dua ya karena dia udah terlalu besar kalau saya mau nentuin usianya saya harus lihat kepalanya dulu berarti lebih dari dua ya kira-kira gak banget saya ini yang saya ketemukan dua oke kalau dua lebih bagus kir iya kalau cuma dua lebih bagus iya harus jantung kuat hehehe jantung kuat hei kenapa sayang? enggak 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 disini gak dilepas kok good girl good girl oh jangan nangis terus jangan nangis mau ntar lagi pangat kira-kira kir peregot short cocok sakit ya iya gemar tar out itu pergerak hayudi kepalanya aduh aduh harus sampai ke ini kir Hello news isー akhir Airlines akhir katanya gak tau apa kenapaCómo lihat umurnya kir berkau kir lagi cek ya, tenang ya tenang tenang calm down baby gak apa-apa akhir bulan akhirnya 7 minggu 3 hari ya kira-kira tanggal nanti sekitar tanggal antara 21 sabur met akhir bulan bagaimana sedar yang lainnya banyak anaknya kir, berapa kir 3 atau 4 3 atau 4 mam gak apa-apa iya gak apa-apa kiran minggu ketiga minggu ketiga minggu, pokoknya dia kan bisa maju bisa mundur jadi minggu ketiga tuh sekitar 5 hari maju dia sekitar 21 tapi bisa mundur juga sekitar sampai akhir bulan jadi antara minggu ketiga minggu keempat berarti bulan April ya dok iya tapi ini senarabah kan dok kalau saya lihat memang sebagian di sini yang di belakang sini tadi kalau yang satu kepalanya masih di atas sini tapi kan posisinya masih berputar terus ya iya kalau yang di belakang tadi agak melintang ini iya ibu minum vitaminnya apa? iya belum ada dok baru kaget tadi iya soalnya baru minggu gitu dikasih vitaminnya nanti ya bu ya iya dah oke jadi Kira sudah menyatakan positif hamil dan anaknya lumayan banyak kata dokter perkiraannya 3 minggu lagi melahirkan bisa kurang atau lebih aku senang banget puji Tuhan banget karena semua terjadi tuh atas kesedihatan dan puji Tuhan banget dia itu hamil sebelum aku pergi kuliah karena kalau udah kuliah kan gak mungkin lagi gitu loh guys lihat dia lagi karena jauh Kira hi sayang you're pregnant sekarang kita mau arah pulang so ya i'm so happy oke guys kita lagi sampai rumah sekarang dan sekarang aku mau nyiapin makanan buat Kira oke ini makanannya makanan basahnya aku udah tempur sama obat ini aku mau diaduk aja sama obat tadi yang dikasih sama dokter sebenernya bukan obat sih lebih karena vitamin untuk nyingkatin darahnya sama sama langsung makannya duduk aja deh oke aku sedih lagi makan lalat banget makanan makanan kira oke guys kayak gitu aja video untuk hari ini thank you so much for watching aku senang banget Kira bisa hamil dan ntar lagi bakal lahiran yes i'm so excited so ya guys thank you so much for watching hope you enjoy this video see you on the next video and god bless you 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 you